Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang, salam sejahtera Buat teman-teman semuanya, jumpa kembali Di saluran Kulipek Program Repatriasi Mikran ini sudah berjalan Selama 7 bulan lebih Saat ini kita telah memasuki Fase-fase yang terakhir Dimana tidak kurang Dari 3 bulan Program ini sudah akan berakhir Di antara teman-teman itu ada yang menanyakan Mengenai apakah program ini akan Disambung setelah tahun baru Kita akan jawab setelah Teman-teman yang baru Yang belum subscribe Silakan channel ini biar terus berkembang Silakan dibantu subscribe dan jangan lupa Untuk mengaktifkan tanda loncengnya Sebenarnya untuk Program Repatriasi Mikran Atau yang lebih kurang Disebut program pengampunan Bagi teman-teman yang ilegal Yang diada dokumen resmi Tidak mempunyai permit Tidak ada izin tinggal yang sah Seperti itu Sudah berjalan selama 7 bulan 10 bulan program ini Akan dijalankan Dan 10 bulan itu adalah Waktu yang tidak Sebenarnya Cukuplah hampir 1 tahun Dimulai dari awal bulan Maret Tanggal 1 Dimana banyak Kejadian-kejadian Yang Tiket itu Hangus Dikarenakan pada awalnya Dulu Awal-awal Program ini dijalankan Itu belum ada Peraturan STO Temu janji secara online Jadi orang yang bayar kompaun itu Terus datang Bawa tiket Bawa dokumen Bawa fotokominya Terus datang Dan karena Banyaknya peserta yang Mau pulang Ketika itu Maka peserta yang Ikut program Repatriasi migran itu Terlalu banyak Di antaranya Yang di KL Yang di Putrajaya Yang di Johor Yang di area Area panas ini Banyak Teman-teman kita Yang tiketnya hangus Nah setelah Satu minggu Program tersebut Berjalan Maka peraturan Dirubah untuk Lebih Menertifkan Peserta tersebut Maka Peraturan dirubah Untuk Bagi yang Mau mengikuti Program repatriasi migran Ini diharuskan Untuk Mendaftar Temu janji Secara online Terlebih dahulu Atau yang Dikenal dengan Nama SDO Teman-teman Yang Peserta yang Ikuti Mengikuti program ini Bisa tertip Dan berjalan Hanya bisa diterima Bagi orang yang Telah mendaftar Secara online Dan saat ini Program berjalan Kelancar Dan kelancaran Itu Kemudahan itu Bisa teman-teman Japat Hanya Jika teman-teman itu Mengetahui info Bukan Minimal Orang itu Akan tiketnya Hangus Jadi tiket Hangus itu Tidak ada Kecuali Jika teman-teman itu Tidak tahu caranya Tidak tahu Sarat-saratnya Karena ketidaktahuan ini Nah maka Teman-teman bisa Buking tiket Itu secara Acak Semaunya sendiri Akibatnya Di sana Tidak diterima Maka tiket teman-teman Akan Hangus Atau Jika teman-teman itu Harus diriskedul Karena ketidaktahuan itu Oleh karena itu Teman-teman harus Belajar Belajar Dan belajar Karena di dalam video saya Ini cukup lengkap Untuk teman-teman pelajari Teman-teman pergi saja Ke playlist TKI Indonesia Dari Beranda Nah itu saya sudah kumpulkan Semuanya ya Jadi teman-teman tinggal cari Kulibang Misalnya teman-teman cari STO Daftar online Bayar kompaun Nanti Akan keluar Senarai video-video Yang telah saya upload Di sana Nah Untuk pertanyaan Teman kita tadi Apakah program ini Diadakan sekali lagi Pada tahun 2005 Lebih tepatnya Apakah program ini Akan disambung Seperti itu Jadi menurut Emad saya itu Program ini akan Tetap berakhir Pada akhir Tahun ini ya Kebetulan program ini Diadakan Juga karena Pertempatan dengan Berakhirnya Program sebelumnya Yaitu program Galibrasi Tenaga Kerja Atau RTG Ya Baik RTG 1 Kemudian dicambung RTG 2 Itu sudah berakhir Nah dengan berakhirnya Itu juga Maka program Repatriasi migran ini Juga akan berakhir Tetap akan berakhir Pada Akhir tahun ini 31 Desember 2024 Dan Tahun sesudahnya Tahun 2025 Itu programnya Akan kembali Ke bayar kompaun Secara penuh 3100 Bagi yang Everstaynya itu Lebih dari setahun Kalau kurang dari setahun Maka Menjadi 2100 Itu kalau kurang dari Satu tahun 1100 Bagi yang Kurang dari 6 bulan Selebihnya adalah Dihitung per hari Yaitu sebanyak 30 ringgit Satu hari Penghitungannya Seperti itu Itu kalau Pembayaran kompaun Setara penuh Yaitu 3100 Jadi buat teman-teman Yang mau Mengikuti program Pengampunan ini Segera teman-teman Itu daftar Temu danji Secara online KWCO Pastikan teman-teman Itu mempunyai dokumen Yang masih berlaku Yang masih hidup Tidak tukar SPLP Tidak apa-apa Yang penting mempunyai Paspor Yang penting mempunyai SPLP Yang masih berlaku Tentunya Dan teman-teman Yang belum mempunyai Itu Teman-teman Menunggu apa lagi Ini sudah akan berakhir Dan tidak ada Waktu lagi Karena saking Banyaknya Orang yang membuat SPLP itu Maka saat ini Sudah di penghujung Jika teman-teman itu Mendaftar sekarang Akan mendapatkan Di bulan 2017 akhir Atau bulan 12 seperti itu Itu karena mungkin Kesalahpahaman Dari teman-teman Yang mau Mendaftar Antrian online SPLP Akan tapi Kesalahpahaman Baru program ini Akan berakhir Baru akan membuat Itu pemikiran Yang salah kapra Jadi itu Salah besar Jika teman-teman Mempunyai pemikiran Seperti itu Resepsi itu Salah Orang yang mempunyai Dokumen Itu yang membuat SPLP itu Tidak harus Cepat-cepat pulang Seperti itu Kalau kepulangannya Itu terserah teman-teman Buat SPLP dulu Terus pulangnya nanti Itu juga bisa Itu lebih baik Daripada teman-teman Belum membuat SPLP Baru akan membuat SPLP itu Di akhir tahun Karena di akhir tahun Baru akan pulang Nah seperti itu Anggapan yang keliru Jadi itu saja Yang dapat saya share hari ini Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Yang selama ini Menanyakan mengenai Apakah program Pembangunan ini Akan disambung Jawabannya akan berakhir Dan akan kembali Seperti asal 3100 Pembayaran kompaun Secara penuh Dan untuk perbedaan Antara Pembayaran kompaun penuh Dan program Pembangunan ini Untuk perbedaan Dan bersamaannya Nanti akan Saya share Di video Tengah kata-tengah Jika teman-teman Sukakan video ini Silahkan teman-teman Like dan Jangan lupa untuk share Kita akan jumpa kembali Di video selanjutnya Saya akhiri Agud Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh